Sebanyak 70 mitra pengemudi Gojek berkumpul di kantor keredaksian Suara Merdeka Jalan Kawiraya No.20 sejak pukul 7 pagi. Mereka bersiap mengantarkan Koran Suara Merdeka kepada para pelanggan setiap surat kabar terbesar di Jawa Tengah itu. Seremonial pengantaran koran tersebut sekaligus memperingati hari ulang tahun Koran Suara Merdeka yang telah 70 tahun hadir mendedikasikan diri bagi warga Jawa Tengah. Ajaran dimulai dengan penyerahan secara simbolis Koran Suara Merdeka oleh Kepala Kantor Wilayah Semarang Suara Merdeka, Doni Setia Nugroho kepada mitra pengemudi Gojek. Para mitra Gojek itu lantas menyebar ke berbagai penjuru untuk mengantarkan Koran kepada para pelanggan setia yang tersebar di Kota Semarang. Head of Regional Corporate Affairs Gojek Arumka Prasojo Selesai pelepasan para pengundi Gojek selasa 11 Februari berharap Suara Merdeka tetap eksis di Jawa Tengah serta tetap menjadi koran yang terdepan. Aktual, tajam dan terpercaya dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Arumatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi khusus yang dilakukan Suara Merdeka dan Gojek. Segenap manajemen Gojek mempercayakan selama 10 tahun untuk Suara Merdeka. Tahun ini kena 70 tahun, 70 tahun adalah angka yang luar biasa buat perjalanan Suara Merdeka, menggabarkan banyak informasi yang aktual, tajam dan terpercaya. Dan biarlah di tahun ini, Suara Merdeka terus menjadi referensi bagi masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat di luar Jawa Tengah yang tahu banyak tentang Jawa Tengah. Suara Merdeka terus menyebarkan informasi positif, semangat positif yang tetap aktual, tajam dan terpercaya. Salam Satu Aspah dari Gojek untuk Suara Merdeka. Jika bayu 70 tahun, Suara Merdeka, Suara Merdeka! Sebanyak 70 mitra pengemudi Gojek mengantarkan 70 paket koran ke 70 pelanggan spesial sebagai wujud apresiasi Suara Merdeka kepada para pelanggan setianya. Dari Semarang, Moh Habib Samzami, Suara Merdeka, Doha TV Jawa Merdeka, Doha TV